Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat otomatik dimanapun anda berada Saya kena dengan Vario 125 Vario 125 Yaitu cerita pemiliknya Kalau sudah jalan sekitar 1 kilo Dikenalpon dia mengeluarkan asap putih Disertai dengan air Atau di penampungan-penampungan radiator itu Menyembur ke atas mengeluarkan air juga Sekitar 1 kilo Langsung berasap putih Oke sekarang langsung nanti kita langsung berjalan Sekitar 1 kilo juga Sesuai dengan cerita pemiliknya Kita coba berjalan sekitar 1 kilo Nanti kita lihat Apa memang berasap putih Bercampur dengan air Oke langsung kita Coba jalan sekarang sekitar 1 kilo Oke teman semua ya Langsung kita coba jalan Untuk suara mesinnya juga kasar sekali Biaranya rangu sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! coba-coba ya ini mungkin agak jauh enggak coba dekat satu dulu nanti gimana reaksi yang ada di atas di depan nanti sebentar lagi kita kita lihat ya nanti ini sudah sekitar satu kilo nanti kita berhenti kita lihat air radiatornya bentar lagi sudah ada di pesawat ya sebentar lagi kita lihat oke sobat semua ya sekarang kita berhenti kita lihat kondisi sekarang ini perkiraan sudah satu kilo kita lihat kondisi-kondisi kenalkan kita lihat ya oke kita langsung kita berhenti dulu ini ada di persawan ya siap panen di siang kita lihat dulu lihat kondisi kenalkannya oke sobat semua ya ini kenal pot mengeluarkan asap ini dia mengeluarkan asap putih ya panas sekali ini panas sekali uapnya ini mengeluarkan asap mengeluarkan asap disertai mengeluarkan air air mendidih air mendidih ini kelihatan sekarang langsung sebentar di apa di jagang tengah dulu ya kita lihat nanti saya hidupin ini soalnya untuk kenalkan mengeluarkan air mengeluarkan air ini habis jalan satu kilo oke sobat semua ya sekarang langsung kita hidupin ini oke ya sudah hidup asap mengeluarkan asap putih oke oke sekarang kita kembali ke bengkel langsung kita bongkar langsung kita bongkar penyebab adalah pak silinder copnya atau dari copnya yang yang ada yang cacat gitu atau biasanya dari pak silinder cop itu terbakar atau putus oke sobat semua ya langsung kita ke bengkel langsung kita nanti kita turunkan nanti kita bongkar oke sobat semua ya sekarang sepeda sudah dari bengkel langsung kita bongkar oke oke ya sudah dibongkar sekarang dibongkar ya 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 Banyak sponsor, lagi rame banyak sponsor Buah anak muda lagi ngabuk urin di bulan puasa Ayo bocal Eish Ayo bocal Terima kasih telah menonton 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 sembuh untuk airnya biar enggak kayaknya katakan oke tunggu video berikutnya ya oke sobat semua ya jadi disini setelah kita menghubungi pemiliknya terpaksa piston kita harus ganti kita harus kolter jadi nanti di oversize sekalian oke sobat semua ya ini kita langsung antar ke tukang kolter kita belanjakan kita berikan piston oke sobat semua eh tunggu nanti ini proses pemasangannya ya jadi suntuk pemula jadi kita lihat nanti proses cara pemasangannya mudah-mudahan setelah di ganti pakop sama di kolter sekalian penyakitnya bisa sebut Oke sampai jumpa ya sampai video berikutnya